hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama sylvia proling kali ini aku akan menceritakan tentang tkw yang di interminate karena melawan gimana ceritanya ikuti terus agar tidak salah faham Oke guys ini ada cerita di obrolan obrolan teman-teman gitu kan tkw sudah hampir empat tahun di Hongkong yang pertama di majikan yang pertama itu dua tahun finish dan sekarang dapat majikan baru masih enam bulan di majikan baru ini dan ini jaga nenek cuman neneknya masih sehat ada anaknya tuan dan nyonya neneknya bagus katanya ya cuman sebagus-bagusnya ikut orang ya gitulah biasa Mbak ini di interminate enam bulan di majikan yang baru itu enam bulan di interminate gara-garanya Mbak ini ngelawan ceritanya dari awal itu memang Mbak ini memang sudah nggak ada kecocokan lah sama si nyonya pokoknya setiap hari itu Hai pokoknya setiap hari itu Hai apa ya eh pegedekan lah sangketan terus setiap hari itu sama si nyonya ini tapi Mbak ini mencoba untuk bertahan lalu Mbak ini tugasnya pagi membuat sarapan siang nganterin makan ke anaknya terus ikut Mbak ini apa mesung belanja ikut Mbak ini belanja terus malam masak Mbak ini yang masak sama Mbak ini yang nemenin nenek masak Mbak ini ngasih terus setrika baju cuci baju gitu lah gimana tugasnya pembantu dia memang setiap hari nggak ada kecocokan sama si majikan siniunya dan suatu ketika Mbak ini suruh nyetrika nyetrika baju nggak apa kerjaannya itu memang nyetrika baju setiap hari setiap hari itu memang setrika pokoknya sa kato esa singlete ku disetriko kape pokoknya wis rei rei brai ya rei behane gak disetriko pokoknya apa-apa disetriko kape lah terus Mbak ini kan namanya ikut orang terus selalu sangketa kan setiap harinya tertekan pokoknya tertekan lah aku juga pengalaman seperti itu dia juga fokus mungkin kerja saking pegelim mungkin lah saking muncaknya mangkel marah dia sudah tertekan sudah mendam lama suatu ketika dia itu nggak fokus nyetrika baju bukan nggak fokus ya mungkin baju ini motifnya baju mahal tapi tipis kan kalau baju mahal kan tipis gimana lah pokoknya gimana kalau baju mahal itu nyetrikanya kan harus tanya sama majikan gimana secara nyetrikanya akhirnya baju mahal itu nggak tahu berapa pokoknya mahal katanya bermerek lah nyetrikanya itu harus kepanasan mungkin ya mungkin sudah ngebleng atau bagaimana mungkin sudah waktunya kali sesuatu yang terjadi mungkin itulah waktunya dia nyetrika baju dengan tidak mengontrol panasnya itu temperaturnya itu dia nggak ngontrol dan asal ngebleng gosok aja seperti baju yang lainnya mungkin pikirnya kan ya ya sama kalau memang tidak tahu kalau itu baju mahal kan ya nggak tahu pokoknya asal setriko aja lah bodoh lah aku ya juga pengalaman seperti itu dulu nggak nggak tahu kalau baju itu mahal ya pokoknya setriko tapi kalau baju tipis kan semestinya temperaturnya itu kan panasnya itu harus diturunkan takut ada tata di bajunya nanti gitu kan ya akhirnya nggak diturunkan itu nggak 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 mempedulikan itu setrikoan itu berapa panasnya nggak mempedulikan pokoknya asal gosok aja akhirnya ngecap apa ya ada bekasnya itu lho ada bekasnya si setrikoan kepanasan ya untungnya nggak kumpung cuma ya ada bekasnya kuning gitu lho kuning 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 epas dengan bentuknya setrika waduh weh sudah kaget kan mbak ini dan mbak ini tidak tahu kalau itu barang mahal akhirnya mbak ini nggak ngomong apa-apa salahnya mbak ini waktu nyonya itu datang pulang kan itu baju yang sering dipakai pulang ke rumah nggak langsung ngomong kalau bajunya itu rusak lah intinya ada bekasnya ada bekasnya rusak pokoknya ada kayak lecet itu nggak kebakar cuman benangnya itu agak kayak lecet lah gitu lah nggak ngomong mbak ini nggak ngomong semestinya kalau ada kekeliruan seperti itu nyonya pulang atau telepon kalau nggak berani telepon nyonya pulang langsung ngomong maaf saya tadi merusak baju kamu gini 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 pokoknya jelaskan gini jangan dibiarkan kesalahan itu jangan menunggu majikan dulu yang tanya sama kita kalau bisa kalau ini kesalahan sendiri ya nah ini mbak ini salahnya ini tidak ngomong dan besoknya ini kan mau dipakai lalu di baju itu rusak tanyalah majikan dan mbak ini ditanya seperti itu kayak dangak ya apa naikkan muka lah intinya pokoknya kayak tidak mau disalahkan mungkin karena kerjaannya aku banyak atau bagaimana nyonya ini tanya mbak ini tidak mengucapkan minta maaf enggak masih membela diri akhirnya rame enggak kan kalau majikan diomongin minta maaf aja dulu semestinya ya dan jangan sampai nunggu ditegur dulu semestinya laporan dulu kalau memang salah itu adabnya adab seseorang kalau adab orang kalau ikut seseorang kalau ikut majikan jika punya kesalahan ngomong apapun resikonya kita harus terima namanya juga salah ya tapi kalau tidak ngomong majikan sudah mengetahui itu tidak ada kata maaf bubar semuanya guys ya ini mbak ini enggak ngomong minta maaf akhirnya bertengkar dalam seharian itu bertengkar ya karena mungkin bajunya itu mahal atau bagaimana akhirnya wis mbak ini apa naik juga naik emosinya juga naik akhirnya ngelawan ngelawannya itu bilangnya begini ya sudah saya ganti itu mentang-mentang lah saya ganti potong gajiku bukannya minta maaf malah sok-sokan akhirnya yuk majikannya marah langsung telepon agent mbak ini disuruh cap ye langsung diatarkan ke agent majikannya tidak mau karena mbak ini ngelawan intinya ngelawan lah gak tahu ngelawan apa-apa pokoknya aku dengarnya ini mbak ini ngomongi saya ganti gitu aja akhirnya mungkin yang tahu kan dia sama majikannya apa itu di dalamnya akhirnya majikannya menginterminate mbak ini dan dia di-interminate di-interminate ya gara di-interminate gara-gara nyetrika baju itu di-interminate gara-gara menyetrika baju majikan sepe rusak lah gak minta maaf ya itu resikonya ya semestinya itu tidak terjadi maksudnya semestinya walaupun merusakkan barang majikan itu harus minta maaf seharusnya minta maaf sebelum di tegur majikan dulu kalau memang salah gitu karena aku juga pengalaman seperti itu kalau diem saja ya kan merasa gak bersalah kayaknya ya oke ini sebagai pelajaran dan kalau memang melakukan kesalahan tekadkanlah untuk minta maaf apapun resikonya kita harus hadapi kita harus minta maaf karena memang salah jangan diam saja apapun itulah walaupun akhirnya itu di-interminate diterima yang penting kita minta maaf jangan sok-sokan kita disini ikut orang ilingo kita disini itu cari uang cari kerjaan di Indonesia susah untuk jadi kerjaan jadi kita harus hati-hati ikut majikan apapun kesalahannya minta maaf minta maaf gitu ya dan ini khusus untuk pemula jangan segan-segan untuk minta maaf berbesar hatilah pada majikan agar kita selamat selamat nggak ya sepenting kita merendah jangan naik jangan ikut naik jangan balapan karumajikan jangan terima kasih yang sudah nonton semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye